Pada masa pandemi, sekelompok anak muda di Palembang mengembangkan usaha pembuatan roti. Namun beda dengan roti pada umumnya, mereka membuat roti yang berwarna hitam. Berawal dari obrolan santai sambil berkumpul bersama, sekelompok anak muda di kota Palembang, Sumatera Selatan membangun bisnis roti hitam. Roti Kuropan merupakan jenis roti kukus panggang yang aslinya tradisional Jepang. Bedanya di sini ditambah isian layaknya burger, dengan berbagai varian isi mulai dari sosis, nugget, daging, hingga telur. Proses pembuatan roti hitam ini sama seperti membuat roti pada umumnya. Bahan bakunya, tepung terigu, mentega, susu bubuk, baking powder, gula pasir, serta campuran carkol atau arang bambu. Makan Kuropan pakai spesial. Oke, gimana rasanya Salwa? Rasanya enak, juri, dan pokoknya pas deh. Salwa tadi milih rasa apa, pakai lengkapnya apa saja isinya? Isinya itu ada telur, ada sosis, dan ada sambal. Jadi intinya Kuropan itu roti kukus dan panggang, tapi ada nuansa Jepangnya juga. Awalnya, roti unik ini dijual menggunakan mobil, memanfaatkan bagasi belakang di kawasan Kambang Iwa. Untuk satu porsinya, dibanderol dari harga 8.000 rupiah hingga 18.000 rupiah, tergantung varian isi yang diinginkan. Dalam sehari, rata-rata mereka mampu menjual sekitar 50 porsi, dan kebanyakan secara daring. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews, Mulaporkan.